Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di channel Ria Fandi Kali ini saya mau bikin program baru namanya Anantakana Jadi saya rekamannya pagi sebelum berangkat kantor Jadi saya mau ngomong aja lebih bebas Anantakana Meskipun ini juga balik lagi ya kayak seperti konten-konten sebelumnya Tidak pernah konsisten Jadi ketika ada satu program baru kemudian dicobain Episode 1, 2, 3, 6, sampai 5 mungkin masih ini ke 6 Aduh mulai gak konsisten lagi ke 7, ke 8 Tapi intinya kadang dalam kepala saya itu memang ada suara-suara yang berisik Yang perlu diomongin gitu Maka perlu medium baru untuk bisa ngeluarin semuanya gitu Yang ada di dalam otak gitu Yang mana sebelumnya saya masih ini ya Masih ada podcast, Sugerio Podcast Sekarang lagi jeda dulu paska menikah Barangkali ada rencana mau bikin podcast bareng istri Tapi nantilah kita pikirin Pagi ini saya mau ngomongin ini Jadi ceritanya kemarin saya ngobrol sama adik Adik kandung Yang lagi merintis usaha lah di Jakarta Jadi kemarin kan waktu resepsi pernikahan Adik satu pulang Cerita ternyata betapa Menyedihkannya hidup di Jakarta Sekarang Meskipun saya menyimpulkan sebenarnya dimana-mana lagi susah gitu Apalagi tentang jualan Banyak yang udah mulai sepi Kemudian kemarin baru sekitar 3 hari yang 4 hari yang lalu Saya juga jalan-jalan ke mall di Padang Plaza Andalas Itu banyak yang tutup juga ini toko-toko Emang lagi Ya lagi gak stabil lah mungkin penjualan yang ini Saya gak bilang ekonomi lagi sulit Tapi kayaknya memang secara daya beli untuk pakaian Karena yang saya lihat kemarin itu di Spesifik di produk pakaian Memang agak kurang laku sekarang Mungkin perlu diinikan lagi Difikirkan lagi gimana untuk bisnis pakaian ke depannya Atau jangan-jangan Saya curiga Sebenarnya ini juga Karena terdisruption dari medium online gitu Sekarang banyak yang belanja-belanja online Dan cerita adik saya itu akhirnya Dia nangis tuh cerita Tentang betapa peliknya hidup di Jakarta Pada saat kemarin gitu cerita Nah Saya gak tau nih yang nonton video ini Pernah nangis juga atau gak Saya pengen cerita aja bahwa Saya hari ini pun Pernah berada di titik Rendah juga gitu Saya tidak bilang itu titik terendah Karena saya gak tau Bakalan ada yang paling rendah lagi Ataupun Tapi selama ini itu mungkin Titik yang paling terendah Yang pernah saya alami dalam hidup Betapa waktu itu Susahnya mencari pekerjaan Saya tuh kan tamat 2016 2016 Nyari kerja Kemudian akhirnya Ketemu dapat kerja Resign Dapat kerja resign Karena ya sok-sok idealis Ngikutin passion dan seterusnya Dan saya kejebak dengan definisi passion itu Akhirnya Gak bertahan lama di suatu tempat Kayak gitu Dan kemudian Setelah Resign Terus pergi merantau ke Jakarta Sampai Hampir setahun Itu memang agak susah gitu Saya pernah ikut Ini apa Job fair itu Sampai antri Jam 7 Sampai jam 11 Baru masuk Kayak gitu Memang Untuk fresh graduate Memang agak susah Nyari kerja Waktu itu Dan bayangin Hidup di Jakarta Ngekos Kemudian Tidak ada orang tua Gak ada uang belanja Yang dikirim oleh orang tua lagi Karena memang Saya sengaja Stop Saya gak mau Ini lagi Minta ke orang tua lagi Pas kak Udah Udah ini Udah sarjana Udah wisuda kemarin Saya gak lagi minta uang Ke orang tua Meskipun Sebenernya sih Kalau saya pribadi Sejak kuliah Udah gak pernah lagi Minta uang sama orang tua Karena memang Dulu tuh Ada Inilah Ada Beberapa biasiswa Yang pernah saya dapat Waktu kuliah Oke balik lagi Ke topik tadi Nah Saya sempat juga tuh Nangis di kamar Sendirian Merenung Kenapa Ya hidup kayak gini Amat Kayak gitu Sempat di posisi itu Kemudian Ngirim Ngirim locker Terus Gak pernah kepanggil Ada pun kepanggil Ternyata di luar Jakarta Gak sempat dateng Dan seterusnya Itu Banyak lah Dan dari cerita ini Saya melihat Adik saya juga mengalaminya Tapi dalam bentuk yang berbeda Saya juga mengalaminya Dalam bentuk yang berbeda Jangan-jangan Teman-teman yang nonton ini Yang mungkin di usia Quarter life crisis ya Di usia 20 Sampai 25 Hari ini lagi bertarung juga Dengan hidupnya Dengan perjalanan hidupnya Ya Yang lagi berjuang Ya lanjutin aja gitu Yang lagi down Semua juga pernah down gitu Jadi Apa ya Capek itu pasti gitu Bikin kita Malus itu ya Harus dilawan gitu Jadi Tidur-tiduran di kamar Rebahan itu emang enak gitu Tapi mau gak mau Kita harus lawan itu Dan terus disiplin Kayak gitu Jadi Buat kalian yang sedang Berada di titik Rendah Bukan titik terendah ya Di titik yang Paling menyedihkan Yang agak Bikin sedih Hidupnya Selamat Berarti kalian berada Di satu fase Yang kemudian akan Membuat kalian Terus bertumbuh Tinggal Kalian harus pilih Untuk jalan Untuk terus berjuang Kayak gitu Jadi tidak berhenti Dan meratapi nasib Ya terus aja jalan gitu Saya punya temen Beberapa bekerja Di satu perusahaan Kemudian dia yang Awalnya badannya Lumayan berisi Kemudian Setelah beberapa bulan Kerja disitu Udah kurus Lagi Ya lagi ini Tapi ketika ketemu Ya dia berikan senyum Terbaiknya Meskipun Saya gak tau itu Senyum bahasa bahasi Atau apa Tapi Bagi saya Semua kita Sedang berjuang Dan Ya gak ada sih Maksudnya Siapapun yang hari ini Mungkin kita melihat Orang tuanya udah kaya Kemudian dia seneng Tapi pasti ada Di fase kehidupannya Dia juga ngerasa down Ngerasa berada di titik Paling bawah Kayak gitu Jadi Gak ada pilihan lain Selain lanjut Oke itu aja dulu Terima kasih Assalamualaikum Terima kasih